Hai 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 Pricebook Mania, memasuki pertengahan tahun 2022, ternyata kebutuhan gaming masih jadi prioritas masyarakat di Indonesia. Buktinya, dari semua brand HP di Indonesia, nggak ada yang mau berhenti produksi HP khusus segmentasi gaming, tak terkecuali Infinix. Nah, dalam daftar produk kali ini, dia akan membawakan 7 HP gaming Infinix terbaik di tahun 2022, dan yang tentunya juga versi Pricebook dong. Nah, kalau kalian udah penasaran ada produk apa aja, kita langsung masuk ke scene berikut ini. Di urutan pertama ada daftar produk kali ini, diisi oleh Infinix Zero 5G. Meskipun ada embel-embel 5G-nya, tapi tidak mengurangi performa gaming di HP yang satu ini lho. Pasalnya Hilmi pernah melakukan gaming tes dengan produk ini untuk bermain Apex Legends dan Genshin Impact. Penasaran sama hasilnya? Sebelum masuk ke performa game, dia mau ngasih tau dulu kalau Infinix Zero 5G menggunakan chipset Mediatek Dimensity 900 dengan fabrikasi 6nm, dan dikombinasikan dengan satu varian RAM saja, yaitu 8GB yang ditemani dengan internal storage 128GB. Sebagai pendukung pengalaman gaming dari sektor visual, HP ini memiliki layar 6,78 inci dengan resolusi FHD Plus yang refresh rate-nya 120Hz. Kita masuk ke pembahasan gamingnya. Saat digunakan pertama kali untuk bermain Apex Legends, ternyata HP ini mampu bermain di settingan balance dan frame rate balance. Kalau dikustom, pengaturan grafis di HP ini pada saat bermain Apex Legends mampu membuka Ultra HD dengan frame rate high. Lalu ketika digunakan untuk bermain Genshin Impact, settingan default untuk grafisnya terbuka di low 30fps. Ketika dikustom, Infinix Zero 5G mampu membuka settingan highest 60fps yang hasilnya rada patah-patah. Hal ini akibat dari suhunya yang meningkat ya, price buangnya. Kain bisa mengatasinya dengan bermain di tempat yang lebih dingin atau menggunakan fa. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero 5G ada di scene berikut. Next, ada Infinix Hot 11S NFC yang pernah direview juga sama Hilmi. Kali ini, dia akan merangkum beberapa highlight aja ya dari pembahasan Hilmi. Dan tentunya ini juga diambil dari poin-poin yang menurut Nidia menarik untuk dibahas. Mulai dari sektor layarnya, Infinix Hot 11S NFC ini memiliki bentang layar sebesar 6,78 inci FHD+, dengan refresh rate 90Hz. Ini bakalan sangat memanjakan penggunanya untuk bermain game dan bermultimedia. Menurut Nidia, ini salah satu poin yang menarik. Karena layarnya yang sudah mendukung refresh rate 90Hz, rasanya kurang banget nih kalau kita nggak bahas performa gamingnya. Sudah menggunakan chipset Mediatek Helio G88 yang dikombinasikan dengan RAM 4GB atau 6GB. Smartphone ini mampu memainkan PUBG Mobile dengan settingan grafis HD High dan juga bisa diresolusi Smooth atau Balance dengan frame rate ultra untuk keduanya. Lalu pada saat bermain Mobile Legends, hasilnya mulus lancar tanpa frame drop dan bisa dimainkan di settingan tertinggi dengan mode HD on, mode HFR on, dan grafis ultra. Untuk mendukung performanya dalam gaming, Infinix Hot 11S NFC dibekali kapasitas baterai 5000 mAh yang support fast charging 18W. Kalian nggak perlu deh sering-sering ngecas, kan capek banget tuh bolak-balik ke serikaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikutin ya. Di urutan selanjutnya, di scene oleh Infinix Note 10 Pro NFC. Smartphone ini punya layar yang bisa dikatakan hampir bisa bersaing dengan tablet, yaitu 6,95 inci. Dengan ukuran ini, selain pengalaman gaming kalian yang akan dipuaskan, pengalaman menonton juga bakalan jadi aisle-placing banget. Nah, untuk mendukung pengalaman gamingnya juga, smartphone ini sudah mendukung refresh rate 90Hz yang kalau dipadukan dengan mesin pacunya, yaitu Mediatek Helio G95, akan menghasilkan performa yang cukup menjanjikan. Dengan kombinasi RAM 6GB atau 8GB, kemampuan gaming dari Infinix Note 10 Pro NFC bisa dikatakan sangat memuaskan untuk range harga Rp 1 juta. Soalnya, terbukti dari performanya saat bermain game scene impact dengan settingan grafis highest hingga 60fps. Feel bermainnya tuh cukup lah, cuma nih dia akan menyarankan sekali untuk bermain di grafis medium aja, karena memang itu adalah settingan defaultnya. Lalu, ketika digunakan untuk bermain PUBG Mobile, juga udah bisa disettingan maksimal smooth ultra atau HD High. Selain chipsetnya yang mampu mendukung pengalaman gaming, baterai di smartphone ini juga terbilang sangat membantu performanya. Dengan kapasitas 5000 mAh dan lengkap dengan fitur fast charging 33W, gak bakalan bikin bolak-balik untuk nge-charge kalau lagi asik barel sama besti kalian. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 10 Pro NFC bisa cek-ceki di scene berikut ya. Berlali dari seri Note, sekarang ada Infinix Hot 12 Play. Berbeda dengan beberapa produk yang udah Nidia sebutin sebelumnya, chipset smartphone ini menggunakan Unisoc 1060. Meskipun begitu, bukan berarti hasil performanya bisa diremehin ya, price punya nih ya. Dikombinasikan dengan varian 4x64GB dan 4x128GB dan layar 16,82 inci, baik pengalaman visual maupun gaming kalian akan terasa oke banget. Soalnya nih, pas Nidia pake untuk bermain Call of Duty Mobile, grafis tertinggi yang bisa didapatkan ada di settingan medium dengan frame rate high. Hasilnya pun mulus dan lancar sepanjang gameplay. Lalu ketika Nidia beralih ke PUBG Mobile, settingan tertinggi yang mampu diraih smartphone ini adalah HD High. Tapi Nidia mainnya di Smooth Ultra aja. Ya, soalnya nyamannya emang di settingan ini. Hasil main di Smooth Ultra juga mulus banget. Untuk mendukung performa gamingnya, Infinix Hot 12 Play dibekali kapasitas baterai 6000 mAh. Dan sejauh ini kapasitas baterai yang terbesar dari produk sebelumnya. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut. Masuk ke daftar selanjutnya, ada Infinix Note 12. Kalau ngomongin soal performanya, Infinix Note 12 ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G96. Yang diklaim bisa memberikan pengalaman multitasking dan gaming maksimal. Menjadi penerus dari Infinix Note 11, chipset yang digunakan dalam smartphone ini meningkat. Mengingat di seri sebelumnya, Infinix menyematkan Helio G88 pada Infinix Note 11. Smartphone ini memiliki RAM 8GB dengan 2 opsi media penyimpanan. 128GB dan 256GB. Yang bisa diperluas hingga 2TB dengan kartu microSD. Kalau ngomongin RAM, smartphone ini punya teknologi yang nggak kalah canggihnya. Soalnya RAM di Infinix Note 12 bisa diperluas hingga 13GB dengan Extended RAM. Sebuah fitur yang bakal meminjam sedikit kapasitas media penyimpanan sebesar 5GB. Lalu untuk sektor ketahanannya, Infinix Note 12 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi pengisian cepat berdaya 33W. Dengan semua speknya yang menjanjikan performa gamingnya gimana nih? Pada saat digunakan untuk bermain Pokemon Unite, settingan default untuk grafisnya yang dihasilkan Infinix Note 12 adalah high dengan frame rate low. Ketika dikostumisasi, smartphone ini juga mampu membuka settingan frame rate high dan ternyata hasilnya mulus banget. Berpindah ke PUBG Mobile, smartphone ini bisa membuka settingan mentok HD high. Karena dia takut ada lagging di tengah gameplay, jadi dia main di balance high aja. Dan hasilnya pun nggak kalah mulus seperti bermain Pokemon Unite. Di samping performa gamingnya, kalau kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 12, langsung aja ke scene berikut. Sebelum ke produk yang terakhir, kali ini ada Infinix Note 12 VIP yang mengandalkan chipset Mediatek Helio G7-6 serta layar AMOLED 120Hz untuk pengoptimalan pengalaman gaming kalian. Karena kombinasi tersebut, smartphone ini mampu meraih skor Geekbench 516 poin untuk single core dan 1736 untuk multi core. Nah, pas dia pake untuk main PUBG Mobile, Infinix Note 12 VIP mampu memainkan dengan lancar di dua settingan, yaitu HD high dan smooth ultra. Cuman nih, karena menurut media game FPS lebih mengutamakan frame rate-nya, maka settingan smooth ultra akan lebih cocok buat dipake main. Lalu ketika hape ini digunakan untuk bermain Call of Duty Mobile, ternyata settingan grafisnya mentok di medium dengan frame rate high. Hasilnya pun, media jadi punya experience main yang masih aman banget. Nah, untuk melengkapi game experience-nya, Infinix Note 12 VIP dilengkapi dengan kapasitas baterai yang terbilang terendah dari semua produk yang udah media sebutin, yaitu 4500 mAh. Tapi jangan salah, karena fitur fast charging yang dimiliki smartphone ini bisa jadi yang paling unggul, yaitu 120W. Kalau kalian pengen cek spesifikasi dan harga terupdate dari produk ini, ada di scene berikut. Sejauh ini, udah ada yang kepincut sama produk yang Nidia sebutin belum? Bisa banget lho, tulis inceran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe buat kalian penonton baru Pricebook nih. Kalau pengen konten tentang teknologi yang menarik lainnya. Untuk daftar yang terakhir ada Infinix Note 11 Pro. HP yang dirilis tahun lalu ini hadir dengan layar super lebar, yaitu 6,95 inci dengan resolusi Full HD+. Mengandalkan panel IPS LCD display, sebenernya menurut Nidia layar dari smartphone ini emang luas banget buat kalian yang hobinya nonton sekalius gaming. Cuma kan preferensi orang beda-beda ya, soalnya dia pribadi sih jujur kurang suka HP yang terlalu gede. Soalnya susah masuk kantong celana nanti kalau tiba-tiba kepepet, ya kan? Berlari ke performanya, Infinix Note 11 Pro punya performa yang nggak usah diraguin lagi. Pasalnya, hadir dengan chipset Mediatek Helio GS96 berpabrikasi 12nm. Membuat Nidia cukup yakin kalau HP ini aman banget buat dipakai main game. Buktinya pasti pake buat main Genshin Impact di settingan grafik high as 30 fps, HP ini keliatan mulus banget grafisnya. Lalu gameplaynya juga terhitung stabil, apalagi kalau buat main PUBG Mobile di settingan smooth ultra. Dijamin, minim nge-lag deh. Untuk mendukung pengalaman gamingnya, Infinix Note 11 Pro ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah support 33W fast charging. Mulai dari chipset, baterai, sampai ke ukuran layar. Kayaknya kalau dipasarin ke anak gamers, ini sih paket kombinasi yang ajib. Sebagai tambahan di sektor lain, yaitu kamera, Infinix Note 11 Pro dibekali dengan konfigurasi triple camera. Yang bagian belakangnya memiliki resolusi kamera utama 64MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera telephoto 13MP. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Kalau kalian penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari rekomendasi produk Nidia kali ini, bisa langsung aja cek di scene berikut. Dan Nidia izin pamit juga ya, jangan kangen. Coba lah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!